hai 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 para sahabat youtuber semua lagi sama channel opilat na semoga para sobat sobat itu semua adanya kepadanya sehat wakil saat pandemi korona main fit 19 19 mudah-mudahan so fara sobat itu bersemua terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita dan di seluruh negara-negara yang lainnya para sobat itu bersemua kali ini saya akan menshare tentang NPWP apa gunanya NPWP manfaatnya untuk apa dan bagaimana cara kita memilikinya NPWP itu nah para sobat itu bersemua sebelum kita ke pembahasan itu silahkan para sobat itu bersemua klik dulu like dulu subscribe dan komen di bawah ini dan jangan lupa kalau video ini bisa berguna dan bermanfaat buat para sobat itu bersemua silahkan video ini di share ke temen saudara family semua kerabat atau ke media sosial kalian masing-masing para sobat youtuber semua sebelumnya saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat para sobat youtuber semua yang selalu setia mengikuti channel opilatna dan yang telah men-like men-subgrade dan menshare video-video ini dan bagi para sobat itu bersemua yang baru mampir di channel opilatna saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang dan video-videonya bermanfaat buat kalian buat para sobat itu bersemua begitu para sobat itu bersemua kita langsung ke pokok bahasa yaitu mungkin para sobat itu bersemua sudah sering mendengar ya apa itu NPWP karena kata-kata NPWP itu sangat familiar di telinga kita tapi kemungkinan ada sebagian atau beberapa orang yang belum paham atau belum tahu apa itu NPWP bagaimana manfaatnya mari kita tonton videonya sampai habis dan mudah-mudahan setelah itu dia akan bahan-bahan dan dia akan melaksanakannya nah para sobat-sobat pertama-tama kita pengen tahu dulu apa sih itu NPWP NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak seperti itu nomor pokok wajib pajak yang diterbitkan oleh Departemen ke pajakan itu sesuai dengan undang-undang tadi saya lupa nanti saya ditulis di di sebelah sini ya dengan undang-undang bahwa eh diwajibkan buat semua orang yang punya penghasilan untuk mempunyai NPWP gunanya apa untuk mengetahui besar kecilnya wajib pajak untuk regerat registrasi pendapatan kita penghasilan kita ya karena kalau warga kita sebagai warga Indonesia atau warga di suatu negara yang baik itu akan eh akan sangat memahami wajib pajak itu seperti apa karena pajak itu banyak digunakan ya untuk kita-kita juga mungkin ya untuk masyarakat atau untuk rakyatnya semua nah para sobat youtuber semua di sini ke NPWP itu ada dua ada dua 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 kategori yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan usaha nah sekarang mungkin yang akan kita bahas yaitu NPWP pribadi apa itu NPWP yaitu yang tadi disebutkan ya nomor pokok wajib pajak gunanya yaitu NPWP itu para sobat youtuber semua satu untuk mengetahui besar kecilnya pajak kita yang karyawan yang mungkin biasanya karyawan sudah dipotong dari dari gaji mereka nah yang pengusaha kalau misalkan pengusahanya terdaftar punya siup apa kita pasti sudah ada pemotongan untuk pembayaran wajib pajak ini nah kalau wajib pajak pribadi ini gunanya selain untuk kita mempermudah registrasi membayar pajak para sobat youtuber semua si NPWP ini berguna sekali kalau kita mau mengajukan kredit ini di luar perpajakannya mau mengajukan kredit jadi kalau kita mau membuat rekening bank juga rekening bank juga ini ada sekarang itu adalah salah satu persyaratan yang membuat rekening bank yaitu NPWP nah para sobat youtuber semua jadi kita membutuhkan NPWP itu kalau kita membutuhkan NPWP itu kalau kita membutuhkan NPWP itu ada yang membutuhkan NPWP atau kita juga meminvestasi ke suatu badan usaha atau perusahaan-perusahaan yang mungkin kita harus punya NPWP nah para sobat youtuber semua mungkin para sobat youtuber sudah tahu seperti gimana sih NPWP bentuknya saya mau tapi ada juga mungkin yang belum tahu NPWP ini seperti ini sobat youtuber semua kebalik seperti ini ya di sini ada nomor begins ada berapa ada 16 nomor bikin ini semua punya arti ya para sobat youtuber semua di sini di angka tiga ini adalah berarti ini pribadi kalau misalkan ada ujungnya ada dua tiga ini jadi ada lokasi itu lokasi untuk kantor pajak-pajak daerah yang terdekat di kita di sesuai yang dengan alamat di KTP itu misalkan saya di sini saya di pajaknya di kantor itu nah di sini biasanya ada ada ini ada jadi ini nomor-nomor nomor semua ini nomor punya arti nanti ditulis di samping sini ya ini arti nomor ini nah secara spesif nomor seperti ini bentuknya ini belakangnya ini depannya para sobat youtuber semua eh bikin NPWP ini sangat mudah dan tidak dipunut biaya alias gratis jadi buat para sobat youtuber semua yang belum punya sebaiknya sebaiknya dianjurkan punya karena tidak ada lebihnya kita punya ini punya NPWP ini ya para sobat youtuber semua pastikan ada yang bertanya gimana sih caranya bikin NPWP tadi saya udah sebutkan ada dua NPWP satu pribadi dan satu badan badan usaha yang yang pribadi ada dua cara juga untuk membuat NPWP satu secara satu satu secara online kedua secara offline nah yang sekarang saya pertama akan lantan yaitu secara offline bagaimana kalau kita misalkan mau secara offline bikin pertama-tama kita harus mengumpulkan data diri kita dulu ya supaya lengkap biar tidak bolak-balik ke kantornya kalau ada kantor yang terdekat cari kantor informasi kantor PPK yang terdekat di sebelah mana di daerah para sobat-sobat youtuber semua nah persyaratan yang harus kita ada satu KTP KTP itu wajib ada kedua kartu keluarga di kartu keluarga itu kan ada nomor NIC nah itu yang biasanya dibutuhkan seperti itu untuk membuat NPWP secara online online yaitu kita harus mempersiapkan persyaratannya terutama diri kita dan tentunya kita juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke kantor PPK itu ya Nah setelah itu setelah perlengkapannya semua lengkap kita menuju kantor PPK itu dan kita mendaftar disana nanti disana diberi kasih formulir nah formulir itu nanti diisi sama kita semua sesuai dengan data yang kita bawa yaitu sesuai KTP atau kitas atau kitab kitas itu yaitu surat izin tinggal sementara kalau warga negara asingnya mungkin kitab k-i-t-v ya tapi bukan kitab-kitab jadi keterangan surat izin menetap seperti itu yang harus dibawa nah para sobat youtuber semua setelah kita datang ke lokasi kantor PPK kita cari loket pendaftaran kita daftar nanti disana dikasih formulir dan kita isi semua semua datanya isi lengkap sesudah itu dimasukkan ke daftar ke loket pendaftaran disana kita akan menerima eh surat tanda terima setelah kita surat tanda terima kita tinggal menunggu nanti eh kirim pihak pos dikirim pihak pos itu mudah kan tapi kalau misalkan seandainya kita eh alamatnya agak pelosok mungkin atau susah dicari tukang pos atau kadang-kadang tukang pos kita langsung mengirimkan ke rumah tapi melalui RT atau RW setempat atau mungkin desa yang kadang eh di desa atau RW di atnya itu lama nyampainya ke rumah kita kita bisa mengunjungi kantor itu kembali untuk menanyakan kapan itunya atau kita ambil sendiri dengan perjanjian mau diambil sendiri begitu nah para sobat youtuber semua setelah itu ini berlaku sekali bikin ini berlaku untuk seumur hidup ya nah para sobat youtuber semua mungkin sudah paham untuk membuat MPWP secara offline sekarang mungkin akan saya bahas sepintas cara membuat MPWP secara online nanti mungkin di video berikutnya saya akan review secara langsung di aplikasinya membuat MPWP secara online sekarang saya akan bahas kalau kita misalkan mau eh mengajukan atau daftar bikin MPWP secara online sama pertama-tama eh siapkan dulu berkasnya berkasnya siapkan dulu KTP KK atau kitab atau kitas atau identitas lain kayak paspor SIM atau apa gitu lah yang jelas identitas yang resmi nah sesudah kita lengkap kita buka aplikasi PPK perpajakan atau eh para sobat youtuber semua bisa buka website perpajakan atau website indonesia.go.id kita buka disana dan disana ada panduannya tahap demi tahap cara eh membuatnya yaitu pertama sama kita daftar juga disana klik daftar nanti ada kode saksa apa gitu lah yang harus dimasukkan tapi dengan syarat kita punya email yang aktif karena kalau kita sudah masuk sudah mengajukan penerbangan penerbangan nanti ada email masuk dan tidak masuk nah baru kita mengamu apa mengisi formulir mengisi formulir yang ada disana diisi atau kalau bisa formulir itu di scan di scan yang di scan atau di jadi cetak gitu kalau diisi dan di scan lagi di apa di kirimkan lagi ke sana di kantor itu disitu ada aplikasinya untuk menyekain dan untuk mengirimkan tapi kalau tidak begitu juga misalkan eh para sobat youtuber semua itu apa terkendala dengan penyekainan karena biasanya setelah itu disitu sudah dicantumkan harus ukuran sekenanya misalkan eh berapa kilo baik atau apa misalkan ada yang saya juga seperti itu nah kalau begitu lebih baik eh di apa di copy itu terus dicetak dan kita isi manual kita isi manual kalau tidak mau di scan di kirimkan lewat aplikasi ya kita postan aja disitu disitu ada kontak untuk menghubungi untuk menanyakan atau para sobat itu semua datang juga ke kantor ya ujung-ujungnya datang juga ke kantor PPK itu nah seperti itu para sobat youtuber semua sangat mudah kan aplikasi di internet banyak ya untuk membantu membuat artu seperti ini jadi jangan lupa para sobat youtuber semua ini artu gratis tidak ada kebutuhan biaya untuk membuatnya semua ada satu hal yang harus kita perhatikan untuk membuat KTP terutama bagi seorang perempuan ya perempuan yang bekerja yang punya penghasilan sendiri ada yang harus diperhatikan kita punya MPWP apa mau gabung dengan suami atau mau kita sendiri kalau kita punya mau kita sendiri dan tidak mau digabung dengan suami karena penghasilan disitu biasanya untuk pajaknya diakumulasikan antara penghasilan seistri dan penghasilan suami digabungkan baru keluar berapa pajak yang harus kita bayar tapi kalau misalkan kita mau sendiri kita harus bisa kita harus punya atau kita harus bikin surat perjanjian bahwa bisa 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 harta maksudnya bisa harta bukan bisa harta untuk sehari-hari bukan cuma eh di sini dalam penghasilan penghasilan yang untuk pajaknya ini jadi bisa bikin surat yang harus di apa di ketahui atau disana tangani dari aparat setempat nah itu salah satunya mungkin yang satu keunikan yang bikin MPWP seperti itu ya jadi kalau kita setelah selesai mau menggabung sama suami sudah bikin sendiri kalau misalkan bisa nanya pengen terpisah dan nanti akan diminta surat seperti itu untuk kelengkapannya kenapa kan sobat youtuber semua sudah saya beberkan seperti itu tinggal nanti praktek cara kita online-nya ya mungkin di video-video berikutnya di video yang akan datang tunggu aja tuh video-video berikutnya untuk ini apa cara membuat MPWP secara online para sobat youtuber semua sampai disini mungkin para sobat youtuber semua kita akan akan paham dan mengerti apa manfaat dari eh ini apa MPWP ini seperti itu dan mudah-mudahan para sobat youtuber semua jadi apa sadar wajib pajak dan warga negara Indonesia yang baik terima kasih para sobat youtuber semua sudah nonton videonya sampai selesai dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan yang baik ya terima kasih mudah-mudahan dan jangan lupa like subscribe tekan loncengnya share videonya ke temen-temen semua atau ke media sosial yang para sobat youtuber punya terima kasih irussalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye there is so much love to give something's telling me this time baby baby now I know baby baby ya 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 ya